Zakaria adalah nabi yang melayani bersama dengan nabi Haggai, yaitu setelah bangsa Yehuda pulang kembali dari Babel. Bersama Haggai, Zakaria berperan untuk menyemangati bangsa Yehuda dalam membangun kembali baik suci. Zakaria mengingatkan bangsanya untuk bertobat dan hidup sesuai ketetapan Tuhan. Zakaria juga menyampaikan delapan penglihatan yang ia terima dari Tuhan. Kedelapan penglihatan Zakaria berisi perintah dan pengharapan dari Tuhan, yaitu musuh bangsa Israel akan dihukum, Yerusalem akan dimurnikan dan diberkati, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri menjadi umat Tuhan. Kesalahan umat Tuhan akan dihapuskan melalui hamba Tuhan, yaitu Sang Tunas. Zakaria juga menubuatkan tentang keselamatan yang akan datang dari Sang Tunas, Raja Mesias yang akan memerintah di Yerusalem. Zakaria menubuatkan bahwa Raja itu adil dan jaya, ia lemah lembut, dan mengendarai seekor keledai. Raja Mesias itu datang untuk membawa damai kepada bangsa-bangsa dan wilayah kekuasaannya sampai ke ujung-ujung bumi. Meskipun begitu, akan terjadi bahwa umat yang digambarkan sebagai domba malah memberontak kepadanya yang padahal adalah gembala yang baik. Setelah itu, sebagai kemenangan terakhir, Allah akan mengadakan pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Allah akan membuat umatnya menjadi umat yang baru, menyesali perbuatan mereka kepada Raja Mesias yang sebelumnya mereka tolak, bahkan melenyapkan segala dosa mereka. Tuhan akan menjadi Raja di Yerusalem yang memerintah ke seluruh bumi, dan air kehidupan akan mengalir dari Yerusalem ke segala penjuru untuk mendatangkan berkat.